Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adek-adekku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel Bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Tanda Mantan belum rela berpisah denganmu Walaupun ia yang memaksa berpisah duluan Jadi sebenarnya ada tanda yang sangat jelas Ketika mantan ini belum rela untuk berpisah Jadi contoh nih ya Misal ada suami istri ini Kemudian terpaksa bercerai Kenapa bercerai? Karena suaminya selingkuh Ya jadi sudah lah rumah dikasih oleh mertua Mobil ya dikasih Kemudian disekolahkan lagi pendidikan lanjut dan seterusnya Eh tidak tahunya ketika kuliah pendidikan lanjut Istri baru melahirkan dia malah selingkuh dengan teman kuliahnya Wajar dong ya kalau istrinya cemburu luar biasa Marah luar biasa Mertuanya juga marah Dan kemudian mereka bercerai Ya tetapi sesungguhnya hati kecil istrinya masih cinta Masih sayang Nah maka ketika si istri ini Belum rela kehilangan suaminya ini Atau tidak rela kalau suaminya ini direbut oleh orang ketiga ini Maka akan kelihatan jelas tuh tandanya Walaupun dia memaksa untuk bercerai duluan Kenapa dia memaksa bercerai? Ya mungkin karena tekanan dari orang tuanya yang jauh lebih kecewa lagi kepada menantu mereka kan Terus kenapa dia kemudian marah begitu kan? Ya karena cemburu Cemburu itu karena dia mencintai Nah tetapi ketika dia tidak rela Dia tetap memberikan tanda yang sangat jelas ya Nah jadi perceraian itu juga terjadi karena Si istri ini terpaksa Ya terpaksa karena mendapatkan tekanan dari orang tua Dari keluarganya setelah dia pikir-pikir Dia tidak rela kehilangan suami yang sangat dia idolakan Suami yang sangat dia sayangi Suami yang memang dia cita-citakan seperti ini Ya tetapi sayangnya suaminya Ya tidak menyadari betapa besarnya cinta dari sang istri tadi Sehingga dia mengkhianati Dia berselingkuh dan seterusnya Nah sekarang Apa tandanya Jika si istri ini Masih cinta Masih sayang Tidak rela Ya kehilangan Suaminya tadi Atau Tidak rela Harus berpisah dengan suaminya Nah sebelum kita bahas lagi lebih jauh Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar anda selalu mendapatkan Pemberitahuan video-video terbaru Dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama Ya Dan jangan lupa subscribe itu gratis Ya Nah Tandanya dia tidak rela Ya Dia masih menunjukkan rasa cemburu yang sangat besar Cemburu itu Dia tunjukkan dengan cara ya Misal tuh Dia tidak mau mendengar nama orang ketiga disebutkan oleh mantan suaminya Ketika mantan suaminya menyebut nama orang ketiga yang hadir Dalam rumah tangga mereka dan menyebabkan mereka bercerai Dia akan menunjukkan kemarahannya Ya Nah yang kedua nih Kalaupun dia Memblokir seluruh media sosial suaminya Atau mantan suaminya Ya dia memblokir nomor telpon dan seterusnya Tetapi dia tidak akan memblokir Ya teman-teman Sahabat-sahabat terdekat dari suaminya tadi Kenapa demikian? Karena Melalui teman-teman dan sahabat-sahabat dari mantan suaminya inilah Dia bisa tahu Ya berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan mantan suaminya Eh mantan suaminya Sedang piknik tuh Ya keluar kota bersama orang ketiga Eh ternyata Mantan suaminya sekarang sudah pisah dengan orang ketiga Tapi sudah dapat Ya pasangan yang baru lagi Nah Apalagi kalau tipe mantan suaminya ini adalah orang yang jarang menggunakan media sosial Ya Jadi sedikit informasi yang bisa didapatkan dari media sosialnya Tetapi dia akan dapat begitu banyak informasi dari teman-teman Sahabat-sahabat dari suaminya tadi Ya Suaminya Sedang jalan dengan orang ketiga Suaminya sudah mengganti pasangannya Dan seterusnya Itu kan bisa didapatkan dari teman-teman dan sahabat-sahabat suaminya tadi Ya Nah Begitu juga dengan mantan Ketika mantan Masih Sayang Dan tidak rela berpisah dengan kita Maka apa yang dia lakukan Ya Mungkin kita tidak bisa melihat bahwa dia cemburu Tetapi kita bisa melihat Selama dia masih terus Berteman Dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita Baik di dunia nyata Maupun di dunia maya Ya Itu adalah tanda bahwa mantan belum rela Berpisah dengan kita Kenapa? Karena melalui teman-teman dan sahabat-sahabat kita ini Dia bisa dapat seluruh informasi yang dia ingin tahu Yang dia tahu persis tidak akan pernah kita posting di media sosial Karena kita tidak pernah memposting tentang kehidupan pribadi kita Ya Nah Melalui teman-teman dan sahabat-sahabat kita ini Dia juga bisa memuaskan rasa kangennya Orang yang namanya masih cinta itu Dia butuh untuk terus bicara tentang orang yang ia cintai Ya Karena apa? Karena kangen Dia tidak bisa ketemu langsung dengan orangnya Dia tidak bisa bicara langsung dengan orang yang dia cintai Setidak-tidaknya membicarakan tentang orang yang ia cintai Kalau membicarakan dengan orang yang tidak tahu apa-apa tentang kita Ya itu tidak akan memuaskan rasa kangennya tadi Rasa kangennya itu bisa dia obati Itu ketika dia bicara tentang kita dengan orang-orang yang mengenal baik kita Siapa? Ya teman-teman dan sahabat-sahabat kita Ya Jadi orang yang masih cinta Itu akan selalu membicarakan orang yang ia cintai Man Ahabba say'an Aksharu zikrihi Barang siapa yang mencintai seseorang Pastilah ia akan banyak menyebut orang yang ia cintai Jadi Tandanya sangat jelas Ketika mantan masih sayang Tidak rela berpisah dengan kita Maka tandanya dia akan masih terus berteman Bersahabat dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita Karena melalui orang-orang ini Dia akan terus bisa tahu seluruh hal yang terjadi dalam kehidupan kita Kalau mantan memang ingin melupakan kita Dia akan berhenti penasaran Dia tidak perlu lagi mencari tahu tentang apapun yang terjadi dalam hidup kita Maka yang dia lakukan apa? Kalau mantan betul-betul ingin melupakan kita Dia akan menjauhi juga Teman-teman dan sahabat-sahabat kita memblokir media sosial mereka Nah tetapi Selama mantan ini masih terus ya Menjaga persahabatan pertemanan Dengan teman-teman dan sahabat kita Itu menunjukkan bahwa mantan belum rela berpisah dengan kita Demikian Semoga bermanfaat Wallahu'aklam bisawab billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh